baik kita mulai saja ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim baik sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari kali ini ya setelah seharian kuliah mungkin ya tempat waktunya sebentar untuk berkumpul bersama begitu ya untuk kelas online ini namun sebelumnya mungkin saya boleh minta tolong untuk semua teman-teman yang hadir di sini menghidupkan videonya agar saya anggap hadir ya jadi minta tolong semuanya dihidupkan agar nanti akan ada interaksi saling berinteraksi saling bertanya saya bisa lihat dan mungkin saya juga udah lama kan tidak bertemu dengan teman-teman saya harap teman-teman tidak bosan tiga semester berturut-turut bertemu dengan saya terus dalam mata kuliah yang berbeda-beda nah di semester lima ya berarti teman-teman semester lima ini kebetulan saya diamanai untuk mengampu mata kuliah perpajakan nah untuk mata kuliah perpajakan sendiri saya berusaha untuk bagaimana mendesain agar sesuai dengan kondisi kita kondisi kuliah online karena memang kuliah perpajakan ini ya ada sisi materinya ada juga ada juga yang nanti akan berkutat dengan hitung-hitungan gitu maka dari itu ya nanti saya mengusahakan semaksimal mungkin agar kuliah ini tetap bisa teman-teman terima dengan baik ya teman-teman juga bisa mengerti bagaimana nanti silakan misalkan ada saran, kritik boleh disampaikan ke saya namun sebelumnya mungkin saya akan paparkan terlebih dahulu tentang kontrak belajar yang akan kita lalui selama kurang lebih 14 pertemuan, 13 pertemuan mendatang mungkin teman-teman juga sudah membaca tadi yang sudah saya share di grup Google Classroom masing-masing kelas sudah membaca semua terkait dengan kontrak belajar yang sudah saya share di Google Classroom sudah ya mungkin saya jelaskan secara singkat saja karena teman-teman juga sudah membaca yang pertama masalah alat yang akan kita gunakan, media yang akan kita gunakan sebagai media belajar saya menggunakan WA Group seperti yang teman-teman sudah bentuk juga ya disitu nanti kita gunakan sebagai bahan diskusi ya diskusi tangan jawab tentang materi nah materinya nanti berasal dari upload video yang akan saya upload di Youtube gitu nah linknya agar nanti tidak mungkin tertimpa chat-chat di WA nanti share linknya nanti akan saya share di Google Classroom biar teman-teman tidak bingung untuk mencari-cari ya kalau misalkan saya share di WA kan linknya nanti biasanya ketutup ya ya kalau misalkan nanti saya bisa upload di Google Classroom saya akan upload di Google Classroom saja tapi teman-teman ya kemudian alat yang kedua atau media yang kedua yang akan kita gunakan adalah Google Classroom disini gunanya untuk untuk mengumpulkan tugas baik individu maupun kelompok oh iya disini mungkin saya salah menulis ya ya disini kemungkinan kita tidak ada tugas kelompok jadi untuk tugas rata-rata akan kita kerjakan individu ya jadi disini pengumpulan tugas di Google Classroom kemudian nanti ketika ada responsi atau kuis misalkan kuisnya tersebut sifatnya materi ya hanya tanya jawab atau multiple choice seperti itu saya akan menggunakan aplikasi Tesmos namun jika ada responsi atau kuis yang sifatnya hitung-hitungan nanti silahkan dikerjakan dengan tulis tangan kemudian di foto atau di scan kemudian dikirimkan ke Google Classroom nah masing-masing kuis ini atau responsi ini baik nanti di Tesmos atau Classroom ya teman-teman nanti ada due to-nya jadi ada batas waktunya gitu kalau di Tesmos otomatis nanti akan berjalan waktunya tapi kalau di Google Classroom nanti disitu ada tanggal due to-nya jadi sebisa mungkin teman-teman ketika sudah ada responsi atau kuis ini segera dikerjakan gitu ya kemudian YouTube tadi sudah saya jelaskan ini untuk alat upload video pembelajaran dari saya seperti itu kemudian kontra belajar yang perlu kita patuhi selama ya online ini ya teman-teman yang pertama adalah absen kuliah online dibuka oleh dosen suatu-waktu dan dibatasi setiap pertemuannya 15 menit ya nanti akan saya share link untuk presensi ini untuk pertemuan yang pertama ini juga saya akan share link nah nanti kapan saya share linknya itu tergantung saya nanti dan saya akan batasi maksimal presensinya maka dari itu untuk teman-teman ketika waktu kuliah harus terus memantau diskusi di dalam chat group gitu karena sewaktu-waktu link presensi pasti saya akan share seperti itu ya dan satu lagi nanti di video pembelajaran nanti saya akan biasanya saya akan memberikan link link dari kuis kuis misalkan saya kuisnya pakai tes mouse nanti saya akan tampilkan di video pembelajaran tersebut entah itu di awal di tengah atau di akhir beserta passwordnya jadi nanti ketika ada kuis teman-teman bagi yang sudah melihat video pasti tahu kalau ada kuis seperti itu ini ya yang poin pertama sudah jelas ya kemudian yang kedua menyelesaikan tugas tepat waktu saya harap teman-teman semuanya ketika itu ya tidak ditunda-tunda karena pasti esok harinya juga akan ada mata kuliah lain yang ada tugas seperti itu ya kemudian yang ketiga itu mengikuti dan mengerjakan tugas UTS UAS sesuai dengan petunjuk dan di sini saya note bahwa tidak ada tugas susulan atau diundur waktu jadi memang tugasnya walaupun ada tugas yang harus dikerjakan atau dikumpulkan pada saat uang misalnya pasti saya akan share jauh-jauh hari seperti itu misalkan ada kuis selesai pembelajaran pasti akan saya beritahu jadi disitu apa ya tidak ada alasan untuk teman-teman mungkin meminta tugas susulan karena saya sudah beritahukan di kontra belajar bahwa kuis dilaksanakan selesai kuliah online kemudian untuk tugas UAS atau tugas yang dikumpulkan UTS saya akan memberitahukan jauh-jauh hari seperti itu ya kemudian ini masalah kehadiran ya kehadiran setiap sesinya saya masuk jika sesuai dengan aturan yang pertama tadi kan bahwa absen kuliah online dibuka oleh dosen sewaktu-waktu dan dibatasi setiap pertemuannya 15 menit ya kemarin kita sudah uji coba ya ketika acara di fakultas dari 50 peserta sampai 60 peserta itu diberikan waktu untuk mengisi link presensi selama 5 menit dan ternyata itu sudah sangat cukup makanya untuk waktu 15 menit ini ketika teman-teman mungkin menyimaknya gitu saya rasa ini sudah sangat cukup untuk mengisi link absen ya yang poin pertama ini nah kembali ke poin keempat yaitu kehadiran setiap sesinya dihitung masuk jika sesuai aturan pertama aturan pertama tadi ini dan mengerjakan responsi di akhir kuliah kemudian yang kelima jika ada pertanyaan silahkan menuliskan nama kemudian menggunakan kalimat yang sopan jika padat jelas saat diskusi ataupun bertanya di forum chat ya kemudian yang keenam yang paling penting bahwa etika adalah nilai konvensi jadi sekali lagi jangan tanyakan misalkan teman-teman nanti ada yang dapat nilai yang kurang maksimal kenapa gitu ya baik dari kontrak belajar online ini ada yang mau ditanyakan sudah jelas ya kalau sudah jelas oke saya lanjut ke tugas dan responsi atau quiz disini tadi saya bilang bahwa kemungkinan besar di perpajakan ini tidak akan ada tugas kelompok jadi tugas memang dilakukan secara individual karena memang apa kuliahnya ini kuliah yang ya banyak eksaknya nanti jadi saya pikir untuk tugas kelompok kemungkinan besar juga susah untuk dilakukan apalagi dalam kondisi online seperti ini makanya ya saya setting ya memang teman-teman susah untuk mematahkan masalah yang mungkin nanti saya akan tuliskan di tugas responsi gitu aja nanti saya ukur kemampuan teman-teman mungkin dari tugas responsi tersebut ya untuk tugas dan responsi sendiri yang pertama ini ada tugas individu yang maksimal dikumpulkan di akhir semester ini paling lambat saat uas jadi misalkan teman-teman mau mengumpulkan dari sekarang pun boleh ya biar nanti ketika uas itu teman-teman sudah tidak ada tanggungan gitu boleh gitu ya tugas individu itu apa yaitu tugas individunya adalah membuat video edukasi mengenai perpajakan nah materinya ini materinya ini mengacu mengacu pada RPS nanti RPSnya juga saya akan jelaskan contohnya misalnya teman-teman membuat video online seperti itu atau membuat video tentang cara-cara membuat NPWP misalnya seperti itu ya teman-teman boleh nanti membuat asal sesuai dengan konteks mata kuliah kita dan sesuai dengan materi yang tertulis tertuang di RPS gitu nah tugas tersebut nantinya dikumpulkan di Google Classroom kemudian yang ketiga responsi atau quiz ini nanti sifatnya bisa kolektif jadi semua mahasiswa mengerjakan atau bisa salah satu saya tunjuk nanti menyesuaikan ya kemudian yang keempat responsi atau quiz via test dan atau Google Classroom dan ada batasan waktu kemudian yang kelima khusus untuk responsi atau quiz dengan metode menghitung ya kalau nanti ada quiz dengan metode menghitung wajib ditulis tangan kemudian teman-teman bisa foto hasil kerjaannya tersebut atau di scan kemudian dikirim via Google Classroom dengan format PDF nanti setiap pertemuannya saya akan bikinkan classworknya ya nanti dikirim sesuai dengan quiz pada pertemuan keberapa seperti itu ya jadi jangan lupa formatnya PDF ya kemudian ini note juga bagi mahasiswa yang tidak mengikuti peraturan yang telah ditentukan tugasnya mohon maaf tidak bisa diterima seperti itu oke ini komponen penilaian dari saya disini saya berusaha untuk semaksimal mungkin menyesuaikan dengan bobot kerja dari setiap komponen penilaian disini ada UAS UTS tugas responsi atau presensi responsi atau kuis dan presensi dan yang kelima tentang keaktifan disini keaktifan memang saya nilai agak sedikit lebih kecil dari biasa pindah poinnya ke sisi responsi dan kuis dan disini sebetulnya penilaian presensi responsi dan kuis ini akan menjadi satu komponen karena teman-teman bisa dianggap hadir ketika mengerjakan responsi seperti itu tapi tetap teman-teman harus mengisi presensi karena disitu juga sebagai bukti bahwa teman-teman hadir di dalam forum chat seperti itu kemudian disini UTS kemudian tugas juga saya berikan komponen besar kemudian disini UAS juga saya berikan nilai yang rata dengan UTS karena memang penilaian saya akan lebih kepada proses di responsi atau kuisnya mungkin itu sekilas tentang kontrak belajar kita ada yang ditanyakan tadi di grup ada yang bertanya tentang tugas tugas individunya ya ini dari Mbak Ami tadi di grup kelas bertanya untuk tugas individu ambil tema materi yang bebas atau sesuai dengan RPS tadi sudah saya jawab bahwa materinya sesuai dengan RPS kita kemudian untuk durasi maksimalnya berapa lama untuk maksimalnya tidak ada tapi ya mungkin 10 menit cukup 10 menit 5 sampai 10 menit cukup jadi jangan kurang dari 5 menit gitu ya videonya mungkin ada yang ditanyakan selain hal itu teman-teman terkaitan mata kuliah perbajakan ini sesuai saya akan tanya bu ya ya mas silahkan mas nanti videonya dikirim langsung ke ibu atau bagaimana bu lewat google classroom di sini sudah saya tuliskan ya lewat google classroom jadi nanti silahkan dikirim lewat google classroom saya akan buatkan worknya di situ untuk quiz maupun untuk apa namanya tugas videonya untuk kontra belajar sudah jelas ya kalau sudah jelas untuk rps ada yang ditanyakan ya ini rps yang terbaru dari kita ya rps kampus merdeka merdeka pelajar sebetulnya secara materi tidak ada yang berubah seperti itu hanya saja komponen disini mungkin yang ingin saya jelaskan ya ini materi-materi yang tidak terlihat ya tidak muncul rpsnya belum bu belum bu masih ppt bu oke oke tidak selamat menikmati selamat menikmati